Tingginya intensitas hujan beberapa hari terakhir selain mengakibatkan banjir yang menggenangi pemukiman warga. Luapan air sungai Ngerenteng juga menggenangi hektaran sawah milik petani di desa Winong, kecamatan Jetis, Kau Vaten Ponrogo, sejak Senin pagi. Ketinggian air yang tidak kunjung surut membuat petani setempat khawatir. Salah satunya, Wito. Ia khawatir padi yang sudah berusia 2 bulan dan mulai tumbuh bulir padi tersebut bisa membusuk jika terus tergenangi air banjir. Sudah muncul bulir padinya? Sudah. Terus itu gimana Pak nanti? Bisa panen? Hah? Bisa begini terus yang tidak panen. Kalau bisa sering yang panen. Terus saat ini yang dilakukan petani seperti apa Pak? Tidak bisa, ada yang bisa dilakukan airnya. Nunggu air sih menurut saya. Ya. Ekon Nuryanto, penyuluh pertanian desa Winong mengatakan, Dari 50 hektare luasan area persawahan milik petani desa Winong, setidaknya ada 5 hektare sawah yang terendam air banjir. Untuk yang terendam itu tanamannya apa Pak? Padi semua ini. Sudah berapa bulan ini? Ini usia 60-65 hari ini. Sudah waktunya untuk? Oh ini waktunya mau pengisian. Terus ini efeknya seperti apa Pak nanti ke padi ini? Kalau ini tidak berlanjut, ya sebenarnya masih bisa bertahan. Kalau tidak berlanjut, yaudah-udah dengan cuacaan nanti cepatnya terselamatkan lah produknya. Untuk tanamannya itu bisa terselamatkan. Untuk petani sendiri sih Pak, sarannya ke depannya agar tidak? Ya, sebenarnya dari segi teknologi kita juga melakukan penyelam-penyelam agar untuk daerah-daerah yang sering tergenang, kita sarankan untuk memakai varitas simpari 42. Itu mempunyai ketahanan secara genetik, itu mempunyai ketahanan terendam banjir selama 2 minggu.